Intro Cara mengetik di Microsoft Word menggunakan suara mulut caranya adalah sebagai berikut kita buka Google Chrome disini kita ketik aja dulu Google google.com kalau bisa kita login ya karena kita kan punya akun email klik login pakai akun mana misalnya akun yang ini berikutnya nah ini sudah muncul ada gambar kitanya ada akun Google kita sebetulnya tanpa ini juga boleh nah berikutnya perlu kita ketahui bahwa Google itu banyak sekali menyediakan fasilitas-fasilitas ya dari mulai cara menelusur kemudian mencari lokasi YouTube berita Gmail kontak Drive Google Photo ya penjadwalan belanja Google Photo ini ini bagus sekali kalau kita misalnya di sekolah punya acara sampai 3000 foto atau 2000 foto kalau kita simpen di komputer itu beratnya bukan main ini kan kita taruh di Google Photo ya berikutnya Google Drive Google Drive ini untuk menyimpan file-file bisa juga nanti membuat soal pilihan ganda SI dan seterusnya dan seterusnya biasanya banyak dimanfaatkan oleh guru ini disini ya ada juga Google terjemah nih ya ini yang kita manfaatkan bisa kita klik disini ya Translate Translate nah ini ada kita klik aja Translate Google Translate kemudian kita klik Google Translate nya yang muncul seperti ini jadi kita diberi kemudahan kalau misalnya kita tidak mengerti sama sekali bahasa Inggris tinggal kopikan aja kemarin nih bahasa Inggris ini diubah jadi bahasa Inggris nih kliknya ini bahasa Inggris disini ini jadinya bahasa apa gitu atau bahasa apa disini banyak tuh banyak pilihannya tergantung kita maunya dari bahasa apa menjadi apa misalnya bahasa Arab bagaimana cara mengetik di Microsoft Word tanpa menggunakan keyboard jadi kita menggunakan mulut aja seperti video yang kemarin bagaimana cara menggunakan mengetik di WhatsApp menggunakan mulut disini juga ada tuh dari Google udah disiapin dari zaman dulu ini udah ada kita baru sekarang kita setting dulu bahasanya bahasa Indonesia nanti mau jadi bahasa apa mau jadi bahasa Inggris boleh disini supaya sekali kita pengen belajar kalau bahasa Indonesia ini begini bahasa Inggris apa jangan ini bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia lagi sekali-sekali lah kita ini atau bahasa Arab misalnya kita pilih ya misalnya kayak gini kita mulai ngetik ya ini ada tulisan 5000 ini 5000 kata mungkin ya atau 5000 huruf ya pokoknya hampir satu halaman lebih ini bisa bisa kita inikan langsung aja kita coba ya caranya kita klik mikrofonnya memberdayakan bawahan merupakan hal yang sangat penting namun baru akan memberikan hasil apabila terdapat hubungan baik antara atasan dan bawahan hubungan baik akan dapat memberdayakan orang dengan mendorong komunikasi reguler dan terbuka saran setiap orang akan didengar dan dipertimbangkan dan dapat memahami setiap kekurangan keahlian sebaliknya hubungan buruk akan menghalangi pemberdayaan karena mencegah orang lain mendapat informasi tentang pembangunan dan kemajuan menumbuhkan permusuhan dan ketidakpercayaan diantara individu yang mungkin mencegah orang yang tepat bekerja bersama kesulitan dalam membuat keputusan karena konflik tidak dapat diselesaikan dengan akibat perustasi dan hilangnya moral bawahan untuk itu langkah yang harus dilakukan manajer adalah dengan mencoba menciptakan hubungan di mana anggota tim merasa dihargai di mana mereka dapat mengambil risiko dan dapat belajar bagaimana menjadi percaya diri dengan demikian akan menghilangkan perasaan ketergantungan pada orang lain menghilangkan ketergantungan tersebut dapat dilakukan dengan cara satu memberikan apresiasi atas apa yang dicapai anggota tim dua bersikap jujur dan terbuka kepada bawahan tiga bersedia mengambil sikap positif dalam semua tindakannya dan empat mampu memberikan dorongan kepada orang lain saya kira cukup segitu aja dulu yang penting kita sudah tahu caranya langkah-langkahnya seperti apa ini kita bisa lihat di bawah masih terus-menerus dia akan ngetik apa yang kita omongkan terus saja sampai ini berjumlah 5.000 ini baru 1.400 1.500 dan seterusnya dan seterusnya mungkin sampai berapa halaman baru akan selesai jadi selamat mencoba dan kalau sudah begini kita tinggal copy ke Microsoft Word caranya dengan klik klik di mana aja kemudian kita ctrl A lalu kita buka Microsoft Wordnya dan kemudian kita paste selanjutnya kita atur di awal huruf harus huruf besar itu biasa kita ganti huruf besarnya kemudian kita rata kiri rata kanan selanjutnya kita tentukan paragrafnya dan seterusnya dan seterusnya sampai benar-benar kalimat kita itu menjadi sempurna luar biasa demikian selamat mencoba ini kita coba ya ctrl A ctrl A klik kanan copy kita buka Microsoft Wordnya disini ada Microsoft Word selanjutnya kita klik kanan paste atau langsung disini ya klik paste nah ini sudah muncul lalu kita rata kiri kanan ctrl A di blok dulu rata kiri kanan ini sudah menjadi Microsoft Word kemudian paragrafnya kita atur spasinya maksudnya ini kita ganti dengan 0 ini kita ganti dengan 1,5 misalnya lalu kita klik ok ini di awal huruf harusnya huruf besar lalu kita kasih paragraf yang menjorok kita baca tuh mana kita paragraf pertama sampai dimana gitu nah ini sampai sini misalnya ini enter enter lagi sini misalnya tuh ini M tuh ya nah klik-klik gini kalau sudah begini kita tinggal kasih judul misalnya semangat semangat kerjasama kerjasama kita kasih rata tengah masih impen dah tuh jadi pisau sampai dua halaman ternyata tadi file save us misalnya kasih nama file-nya biar ketahuan semangat kerjasama taruh di desktop lalu save nah sudah selesai selamat mencoba